Halo guys, gimana kabarnya semua? Kalian semua baik-baik aja ya. Balik lagi di Youtube channel aku, Nivyel. Wah, hari ini aku mau ngasih tau beberapa informasi penting nih sambil aku tau temen-temen lagi nunggu update-an apa di PKXD kan. Karena hari ini hari Kamis, malam Kamis, gak salah, malam Jum'at harusnya. Karena ini Kamis malamnya, jadi malam Jum'at. Nah, besok atau hari ini, biasanya malam ini sih, tapi agak malam itu bakal ada update PKXD. Nah, ayo update-nya tentang apa nih? Karena aku belum dapet update-nya, tapi aku udah tau temen-temen bakal ada update apa. Jadi tenang aja, aku akan kasih tau informasinya ke temen-temen nih. Ayo, kira-kira update-nya tentang apa? Tebak, tebak, tebak. Iya dong, masih tentang smurf dong. Betul, karena kan kita baru satu minggu sama smurfnya, jadi harusnya biasanya sih ada satu minggu lagi. Karena total biasanya ya, ini ngomong biasanya ada dua minggu. Jadi, aku sih berharap smurf kayak bisa satu bulanan sih, tapi gak tau ya kontrak mereka kayak gimana kan. Cuman, aku sih sangat suka sama smurf, karena smurf warnanya biru. Warna biru itu adalah warna kesukaan aku. Nah, sekarang temen-temen, aku nih mau ngasih liat nih. Nih, kalau kalian ke gua, itu bakal ada apa? Karena ini bakal ada kaitannya sama smurfnya. Mungkin temen-temen kan ada yang belum tau kan, makanya aku mau kasih tau dulu nih sebelum kita ngomongin soal update-nya. Oke, oke, oke. Nih, temen-temen, ayo kita ke Scientist ini nih. Lihat, itu ada apa? Iya, kayak ada desa smurfnya kan, betul-betul. Nah, desa smurf ini nih, yang kalau kalian udah pada nonton belum jadinya nonton smurf? Aku sih udah, aku udah kelarin nomor 1 sampai 3 loh, movie-nya atau filmnya. Dan aku jadinya paham kenapa kayak ini ada teleportasi, semacam teleportasi yang ke tempat smurf gitu. Nah, makanya si Scientist itu menjaga yang itu disitu, karena kayaknya smurf pada lewat disitu deh, kayaknya ya. Nah, selain itu kalian tau nggak, musuh terbesarnya smurf itu siapa? Gargamel, bener. Nah, Gargamel itu punya binatang ada dua. Yang pertama itu yang kayak kucing, satu lagi itu yang apa ya, burung apa ya? Bukan burung gagak, aku nggak tau deh nama burungnya apa ya, burung pemakan bangkai kali ya. Aku nggak tau sih jenis burungnya, tapi yang aku mau sampe nih, disini tuh ada si kucingnya guys. Kalau nggak salah kucingnya namanya Azrael deh. Kalau nggak salah ya, aku agak lupa nih, padahal baru kemarin aja nontonnya. Aku udah lupa, dasar. Aku udah tua kayaknya, jadi udah lupa ingatannya nih. Aduh. Nah, teman-teman, aku mau berubah dulu pakai Papa Smurf. Ya, jadi Papa Smurf. Nih, nih ya, liat ya. Bagunya dulu deh. Nah, kayak gini nih ya. Terus aku berubah dulu jadi Papa Smurf. Oh, by the way, jangan lupa teman-teman, kalian bisa beli ini. Ada Red Smurf Hat, yang warna merah ataupun yang putih. Topinya, ataupun beliin topi Smurf buat pinatang peliharaan kesayangan kalian, guys. Wah. Nah, makanya nih. Aku mau cari dulu. Mana itu? Aku mau jadi Papa Smurf. Masa nggak ada jenggotnya? Warna putih mana ya? Mana nih, mana nih? Nah, ini nih. Ah, mantep. Aku udah jadi Papa Smurf. Terus, mukanya udah tinggal rambutnya sih. Rambutnya harus yang warna putih-putih nih, guys. Mana ya? Mana ya? Ya, ini putih tapi nggak cocok jadi Papa Smurf. Nah, ini kali ya. Kayaknya lebih cocok ini deh. Yaudah deh, aku sudah jadi Papa Smurf, guys. Wah, mantep nih. Nah, oke deh. Sesuai janji aku, aku bakal ngomongin soal spoiler ya. Spoiler jamur-jamuran. Betul. Jadi, di update yang terbaru nih, bakal ada sesuatu tentang jamur lagi. Dan fokusnya bukan ke Smurf-nya, tapi ke jamurnya. Kalian kan udah punya rumah Smurf. Rumah yang jamur itu. Nah, harusnya punya dekorasi dong di dalamnya. Nah, ini nih. Aku ada fotonya, guys. Lihat tuh siapa? Gossip Girl di sini dalam rumah. Tapi dia duduk di sofa yang jamur. Terus, ada karpet jamur. Yang gambar sebelah kirinya itu kayak ada pohon-pohonan baru juga dekorasinya. Soalnya aku kayaknya nggak pernah lihat sih ya. Atau kalian pernah lihat yang sebelah kiri itu? Aku sih kayaknya nggak pernah lihat. Cuma yang pasti yang baru itu adalah jamur-jamurnya nih, guys. Waduh. Nah, emang ada update apa sih tentang jamur? Tenang, tenang. Aku punya gambar lebih jelas lagi. Gambar yang komplit banget soal perjamur-jamuran ini, guys. Nah, ini nih. Ini nih. Lengkapnya, guys. Jadi ada apa aja. Kita punya tempat penggorengan kayaknya. Tapi bentuk jamur. Terus ada kulkas juga. Bentuk jamur. Sofa jamur. Tempat meja makan sama tempat duduknya. Bentuk jamur. Karpet jamur. Ranjang jamur. Baju jamur. Sama apalagi itu. Payung jamur yang bisa bikin kita terbang. Lucu banget sih. Semuanya serba jamur merah ya. Aku nggak tahu deh itu jamur merah apa. Apa ya sebutannya? So, aku nggak paham guys soal perjamuran. Cuma ini semua tentang jamur-jamur. Jadi, teman-teman, nanti kalau udah beli rumah jamurnya, kalian bisa dekor rumah kalian jadi bentuk rumah jamur kayak gini nih. Wah, hebat nih. Bagus banget. Hmm, kepikirnya dekor rumahnya nanti bentuknya apa ya? Menarik sih ini. Wah, aku jadi nggak sabar deh. Rumah jamur dengan isinya jamur-jamur semua. Bakal lucu banget sih ya. Hmm. Nah, itu sih update-nya. Oh, satu lagi. Jangan lupa. Itu ada baju jamur ya. Jadi, teman-teman, nanti kita bakal bisa punya baju baru. Oke? Nah, sekarang. Udah ngomongin seholo spoiler. Aku mau ngomongin XDRace nih. Teman-teman, jangan lupa mainin XDRace. Kenapa? Karena kita harus kumpulin stiker terbaru, kan? Jadi, stiker yang terbaru itu kita harus menangin XDRace sampai minimal 15 kali. Kalau sudah berhasil sampai 15 kali, nanti stikernya bakal kekumpul semua. Terus, ya lumayan dapet stiker karena koleksi aja gitu biar lengkapin. Nah, gimana sih cara menang ranking 1 di XDRace? Kalau aku sih ya pakai yang ini, kendaraannya Nimda. Motor Nimda. Kenapa? Soalnya motor Nimda itu ada super powernya yang bikin kita jadi lebih cepat. Nih, aku tunjukin ya. Pakai ini itu kayak jadi auto win loh. Bener, kan? Nih, lihat nih. Tuh ya, aku main terus. Oke. Ya, sebisa mungkin kalian juga tetap dapetin si kontak rahasianya sih, guys. Terus nih, tuh. Wih. Tuh, cepet banget kan? Aku langsung naikin satu karena ya begitu cepet. Tapi kalau nggak hati-hati. Nah, ini karena sombong jadi jatuh. Nggak boleh sombong ya, guys. Tuh. Jadi kalian tuh emang ini bakal jadi cepet banget. Tapi harus tahu kapan ngegasnya, kapan enggak. Karena kalau nggak bakal jatuh kayak aku nih. Udah dua kali jatuh loh ya. Ini ngepur banget, guys. Waduh, kira-kira aku bisa juara nggak ya? Daitu aku udah sombong padahal. Nah, emang ya, guys. Nggak boleh sombong. Waduh, jatuh lagi. Gila. Tiga kali jatuh. Tiga kali jatuh. Waduh, gimana ini? Bisa juara satu nggak ya? Wah, nggak tahu deh. Jadi nggak berani ngomong aku. Harus fokus. Ih, ih, ih. Wih, gila. Keren banget ngedrift, coy. Wah. Tentang aja atau kok nggak bisa jatuh empat kali loh? Wah, gimana ini? Depan udah ada yang satu orang itu lagi. Bisa menang aku ini. Dia cepet banget tapi tenang. Aku sedang mengejar dia. Ayo, lanjut terus, terus. Oke. All right. Wih. Mantep nih, mantep nih. Ha. Wah. Gila, gila, gila. Aku nggak tahu sih aku juara satu apa nggak nih, guys. Aduh, coba lihat ya. Coba lihat ya. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Ayo, ayo. Juara nggak ini? Juara nggak ini? Wih, juara satu. Wah, tuh kan, guys. Emang harus pakai motor yang itu. Motor Ninda atau motor Admin. Sumpah. Speednya tuh kenceng banget. Pasti auto menang. Tuh, lihat tuh. Aku juara satu padahal udah jatuh tiga kali. Udah sempet kayak ada di ujung gitu. Tapi berhasil menang. Yee. Mantep nih, guys. Nah, aku mau tunjukin. Coba kalau aku pakai mobil lain tuh ya. Atau kendaraan yang lain tuh biasanya agak susah sih buat menang. Tapi ya, kita lihat aja deh. Aku mau coba mobil apa ya. Ayo. Kita main dulu deh. Aku lihat kita coba main pakai mobil yang mana. Nah, jadinya aku pakai mobil yang ini nih, guys. Aduh. Ini adalah mobil XTRP ya. Kita coba. Kira-kira aku bisa cepat apa nggak? Pilih aku sih nggak. Tuh, dia nggak ada speednya. Cuma kayak bisa loncat aja nggak sih gitu skillnya kayaknya. Iya nih. Nggak bisa cepat-cepat banget, guys. Jadi ya, yaudah deh. Begitulah tips dan trik ya. Kalau memang mau menang di XTRP. Pakai mobil atau motor yang auto cepat banget. Kalau nggak ya, susah sih menurut aku ya. Tapi kalau teman-teman ada ide lain, tips dan trik. Gimana cara menang XTRP. Boleh tolong di komen ya. Ya, sudah. Terima kasih sudah menonton, teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share itu video aku ya. Bye-bye, guys. Bye-bye, guys. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati